Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Dan yang terpenting lagi, mereka tidak kehilangan siapapun Yang berarti di Squad Inter saat ini, mereka hanya menambah pemain baru dan tidak mengurangi apapun Berbeda dengan musim sebelumnya, di mana mereka kehilangan pemain pilar di setiap musimnya untuk membeli pemain baru Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Seperti biasa, pasca pertandingan gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers teman-teman Tetapi sebelumnya gue mau update beberapa kabar menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng Yang pertama, transfer window sudah resmi ditutup dan Inter hanya merekrut 4 pemain teman-teman Yaitu Taremi dan Zielinski dengan status bebas transfer ya Itu pun direkrut di eranya Suning Lalu kemudian ada Joseph Martinez yang menggantikan Audero Lalu kemudian ada Tiago Thomas Palacios yang sebetulnya tidak direkrut Dia direkrut karena Bucanan mengalami cedera Kalau menurut teman-teman gimana nih? Dari nilai 1 sampai 10, berapa nilai yang teman-teman berikan untuk pergerakan kita di bursa transfer musim panas ini? Lalu kemudian berita berikutnya dari barela teman-teman Yang tidak dipanggil oleh tim nasional Italia ya untuk international break ini Karena dia mau ada operasi kecil di bagian hidung Wah ini menurut gue lumayan banget teman-teman Dia jadinya tidak kelelahan dan setidaknya meminimalisir risiko cedera karena membela tim nasional Lalu kemudian ada kabar buruk nih teman-teman dari Bastoni dan Calanolu Ternyata ketika dia digantikan di partai lawan Atlanta itu digantikannya karena cedera teman-teman Ini menurut jurnalis Calcio Daniel Mari dia bilang begini Alessandro Bastoni dan Hakan Calanolu digantikan di partai inter lawan Atlanta karena mengalami cedera otot Sangbek mengalami cedera pada betis kanannya Sedangkan sang gelandang asal Turki mengalami cedera pada paha kirinya Haduh semoga ini bukan cedera berat ya Semoga selama international break bisa dimanfaatkan untuk pemulihan Lalu kemudian berita yang ketiga teman-teman dari incaran kita selama Mercato musim panas Yang namanya banyak banget berseliuran tapi ternyata tidak jadi kita beli Yaitu Hermoso ternyata berlabuh ke S. Roma teman-teman Ini kalau diingat-ingat ya pencarian kita akan center back kiri teman-teman Pertama ada Ricardo Rodriguez yang usianya 31 tahun Tidak disukai oleh Octria karena usianya terlalu tua padahal free transfer Akhirnya Rodriguez berlabuh ke Real Betis Lalu ada Hermoso yang usianya lebih mudah dibandingkan Rodriguez Hermoso ini usianya masih 29 tahun Free transfer juga dan tidak jadi berlabuh Ternyata malah KS Roma Lalu ada Johan Vasquez teman-teman backnya Genoa Usianya 25 tahun masih usia emas dan tidak dibeli juga Lalu ada Jacob Kiwior backnya Arsenal Usianya lebih mudah lagi 24 tahun tidak juga dibeli Dan yang paling terakhir lebih mudah lagi Usianya 23 tahun yaitu Juan Cabal yang akhirnya berlabuh ke Juventus Dan ujung-ujungnya kita membeli back yang lebih mudah lagi teman-teman Yaitu Thomas Palacios yang usianya 21 tahun Jadi bener-bener menurun nih usianya ya dari mengincar usia 31, 29, 25, 24, lalu Juan Cabal 23 Semua ditolak Mungkin bagi Octria yang disebut muda itu usia 21 tahun Sehingga pilihan kita yaitu adalah Thomas Palacios Ini artinya teman-teman Berarti memang kiblat kita, arah transfer kita sudah berubah drastis ya Kita mengincar pemain-pemain usia 21 tahun Aduh jujur ini bahaya juga Biar gimana pun kita butuh pemain-pemain senior berpengalaman Nah kalau menurut pengamat Kalsio teman-teman Namanya Palmeri dia bilang begini Memang benar bahwa Inter adalah tim yang paling sedikit membutuhkan pembelian pemain baru Dan yang terpenting lagi mereka tidak kehilangan siapapun Yang berarti di squad Inter saat ini Mereka hanya menambah pemain baru dan tidak mengurangi apapun Berbeda dengan musim sebelumnya Dimana mereka kehilangan pemain pilar di setiap musimnya untuk membeli pemain baru Akan tetapi andai saja Octria mengambil alih Inter pada bulan September Ketika bursa transfer ditutup Bukan pada bulan Juni Maka sekarang Dibala mungkin saja sudah berserah gram nih Razuri Iya sih gue juga yakin Kalau kita masih ada Octria itu Dibala pasti ke Inter Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi Pemain terbaik Partai Lawan Atlanta versi Gazeta Turam mendapatkan nilai 8 Lalu kemudian paling jelek Arnaud Tovik 5,5 teman-teman Inzaghi juga dapat nilai 8 Ini Barela nilainya 7,5 kemudian Pavar 7 Oke lanjut yang berikutnya Gue akan bacain statement-statement menarik Dari sesi konferensi pers di Partai Lawan Atlanta Yang pertama ada dari Barela Dia ditanya Apakah Marcus Turam adalah pemain terbaik di pertandingan ini? Bisakah kamu berargumen dengan pendapat saya ini? Kata jurnalisa begitu ya Terus Barela jawab begini Apakah Anda melihat bagaimana dia bermain tadi? Tentu saja sepertinya Anda tidak melihatnya Kami tertawa dan bercanda usai laga berat melawan Atlanta Dan itu adalah hal yang wajar Kami bermain dengan baik dan menutup pertandingan tanpa mengambil risiko apapun Dan ini semua berkat dua gol Marcus Turam Yang bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa mencetak gol tersebut Lalu kemudian jurnalisa bertanya lagi Lalu bagaimana dengan gol indah Anda? Barela menjawab begini Lalu kemudian ada statement juga dari Marcus Turam teman-teman Dia ditanya oleh jurnalisnya Apa pendapat tentang gol Anda? Lalu Marcus Turam bilang begini Saya menonton Barela di Youtube Untuk melihat bagaimana dia melakukan gol-gol fantastis Dan saya mencoba menirunya Hari ini semuanya berjalan dengan baik Ini baru pertandingan ketiga Saya mencoba memainkan pertandingan yang bagus Melawan tim yang sulit Dan saya sangat senang dengan hasilnya Lalu kemudian jurnalisa bertanya lagi Apa pendapat Anda tentang gol Barela? Marcus Turam bilang begini Barela hanya mencetak gol-gol spektakuler Hari ini dia melakukannya lagi Dia selalu melakukannya saat latihan Dan saya sangat senang untuknya Mantap Lalu kemudian ada pendapat juga dari Aslani Dia ditanya tentang rolnya di Inter Aslani bilang begini teman-teman Kami semua ingin bermain Dan ketika kami mendapatkan peluang untuk bermain Kami harus memanfaatkannya Saya memiliki seorang juara hebat yang berada di depan saya Yaitu Hakan Calanolu Saya hanya bisa berterima kasih kepadanya Karena dia sangat penting bagi pertumbuhan saya Memiliki pemain seperti itu Di samping Anda adalah hal yang penting bagi perkembangan Anda Tapi teman-teman gue lihat-lihat di tiga pertandingan awal ini Menit bermainnya Aslani memang lebih banyak ya Si Hakan jadi lebih sering ditarik Kemudian Aslani juga berpendapat begini Ketika saya tiba di sini Saya seperti seorang anak kecil yang baru saja belajar Sekarang saya masih terus belajar Namun saya tahu bagaimana mengelola momen Saya sudah berada di sini selama tiga tahun Dan saya mempunyai tanggung jawab Saya hanya melakukan apa yang diminta oleh pelatih kepada saya Mantap, mantap Lalu kemudian ada statement juga Dari Di Marco teman-teman Dia ditanya tentang jalannya pertandingan Di Marco bilang begini Sejujurnya saya terkejut dengan apa yang terjadi di babak pertama Kami memainkan babak pertama yang luar biasa Mungkin salah satu yang terbaik dengan kecepatan yang juga luar biasa Kami bermain bagus di 30 menit pertama Lalu kami sempat turun dan memberikan mereka beberapa peluang Lalu kemudian di babak kedua kami tampil hebat seperti di babak pertama Lalu kemudian Di Marco menambahkan Di periode awal musim ini tidaklah mudah Karena banyak pemain yang kembali ke pemusatan latihan terlambat Dan itu membuat kami tidak seimbang Dibutuhkan beberapa pertandingan untuk kembali ke bentuk semula Dan kami senang dengan penampilan kami di Giornata 3 ini Lalu kemudian teman-teman ada statement juga dari pelatih terbaik di dunia Simone Inzaghi Dia bilang begini Kami memainkan pertandingan yang hebat Terima kasih kepada para pemain atas determinasi mereka 30 menit pertama adalah hal yang penting Lalu kemudian 15 menit terakhir kami Di babak pertama kami kelelahan sehingga hampir kebobolan Tetapi kemudian di babak kedua kami bermain baik Seperti halnya di babak pertama Kemudian jurnalisa bertanya teman-teman ke Inzaghi Siapa pemain terbaik inter menurut Anda di pertandingan awan Atlanta Lalu Inzaghi bilang begini Anda saja yang menentukan Kalau saya bisa memuji semua orang Sekarang kami memiliki 3 hari untuk beristirahat Lalu kemudian kami akan berlatih lagi di hari Selasa Ada beberapa pemain yang tetap berlatih di Apiano Tidak membela tim nasional Mereka akan berlatih dengan bantuan pemain-pemain Primavera Lalu kemudian jurnalisa bertanya ke Inzaghi Tim mana dengan Mercato terbaik di awal musim ini Inzaghi bilang begini teman-teman Saya tidak suka menganalisis Tidak suka memprediksi Sekarang kita lihat saja Banyak tim yang memperbaiki segala aspek di timnya masing-masing Saya tidak ingin mengatakan siapa yang terbaik Tetapi seperti halnya kami Kami semua memanfaatkan bursa transfer ini Dengan tujuan untuk membuat tim menjadi lebih baik Lalu kemudian jurnalisa bertanya lagi Bagaimana dengan transfer inter? Apa pendapat Anda? Inzaghi bilang begini Kami memiliki 5 penyerang yang akan bermain bersama kami sepanjang musim Aduh sepanjang musim bersama Arnold Tovic sama Korea teman-teman Kami akan memulai dengan kecepatan yang lebih tinggi Saya membutuhkan semua orang Di pertandingan hari ini beberapa pemain mendapatkan kesempatan Tetapi pada dasarnya semua orang sudah siap dan layak untuk bermain Lalu kemudian ada statement juga dari pemain Atlanta Salah satunya ada dari Belanova teman-teman Ingat loh Belanova adalah pemain yang tampil di final liga champion lawan Manchester City Hoki banget nih Belanova Nah di sesi konferensi pers kemarin Belanova bilang begini Inter menjalani kompetisi yang luar biasa di tahun lalu Pada akhirnya mereka adalah tim yang sama di musim ini Mereka bermain cepat Memiliki penyerang yang sangat baik Dan tidak pernah kehilangan bola Meski bermain di ruang sempit dengan ataupun tanpa bola Hal ini menjadi lebih sulit Ketika Anda datang ke San Siro dan membuat gol bunuh diri setelah menit keempat Dan kemudian 10 menit setelahnya Anda kebobolan gol yang kedua Itu menjadi sangat sulit bagi tim manapun Pertandingan langsung menjadi semakin berat Saya sebetulnya memimpikan debut yang lebih baik Tapi beginilah yang terjadi Menurut saya Inter adalah tim paling kuat di kejuaraan ini Kita harus berusaha lebih baik lagi Dan sayalah yang pertama harus menjadi lebih baik Lalu kemudian yang terakhir teman-teman Ada statement dari pelatih Atlanta ya Gasper ini Dia bilang begini Ada kemauan untuk berinvestasi di tim ini Kami menjual pemain dan jelas sebagian besar pemain telah tiba Dan sekarang saya harus membangun tim ini dari awal Kami memiliki 10-11 pemain baru Dan kami harus mempelajarinya Dan mungkin mencoba bereksperimen dengan solusi dan strategi lainnya Permainan kami di 10 menit pertama menunjukkan mood dari tim ini Hari ini kami berada dalam banyak kesulitan Terutama di lini pertahanan Permainan kami baru membaik setelah jeda pertandingan Hasilnya sangat negatif Tetapi saya melihat banyak pemain baru yang sudah mencoba mempertahankan kualitas Dan pada akhirnya Faktanya di babak pertama kami seharusnya bisa menciptakan sesuatu yang lebih dari ini Kami juga mencoba melakukannya namun gagal Akan tetapi saya tetap harus berpegang pada hal-hal positif yang kami lakukan pada hari ini Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye, thank you Jangan rewetan jangking kita Jangan rewetan apa aja Jangan rewetan jangkau Jangan rewetan jangkau Jangan rewetan jangkau Jangan rewetan jangkau